Penjual martabak ngegas gegara dapet bintang 3 di aplikasi OJOL, publik galaknya. Kekinian, tak hanya restoran makanan cepat saji saja yang bisa kita pesan melalui aplikasi OJOL. Salah satu makanan yang biasa dipesan yakni martabak. Biasanya, martabak ini dijual mulai dari sore hari hingga tengah malam. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, inovasi rasa dari martabak semakin beragam dan menarik untuk dicicipi. Bicara soal martabak, belum lama ini publik dibuat salfok dengan salah satu balasan seller di aplikasi OJOL usai mendapatkan review dari pelanggan. Pada foto tangkapan layar yang diunggah oleh akun Twitter FindBaseTekse dari Allshop, terlihat beberapa pembeli memberikan bintang 3 pada pesanan martabak tersebut. Jika sewajarnya seller memberikan jawaban dan evaluasi dengan kata-kata formal serta baku pada pelanggan, lain halnya dengan penjual martabak yang berikut ini. Beberapa orang pelanggan tampak mengeluh mulai dari soal rasa hingga tekstur ketebalan pada martabak. Namun siapa sangka, penjual martabak tadi malah memberikan jawaban ngegas galak sekaligus mengocok perut warganet. Saya pesan martabak telur bebek tiga, tapi kok tipis ya, ungkap pelanggan. Mau tebal? Pake buku sejarah, kak. Balas si penjual martabak. Tentu saja, tangkapan layar review pelanggan yang dibalas ngegas oleh penjual martabak ini langsung menjadi sorotan. Tidak sedikit warganet yang kemudian memberikan tanggapan melalui kolom komentar. Admin sekarang banyak yang gak data. Kritik bukannya buat evaluasi gerainya malah ngebadut. Sebut salah seorang warganet. Galaknya si admin, imbu warganet lain. Respon si seller gak salah sih, tapi gak bener juga, timpah warganet lain. Sampai dengan video ini dibuat, foto tangkapan layar penjual martabak ngegas ke pelanggan usai di review itu telah viral dan mendapatkan seribu lebih likes dari warganet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.